Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlog kita kita sharing lagi nih tipis-tipis teman-teman perihal masih seputar rolling air ev wadah dia jawab Halo tuh teman-teman Oke batalkan halo halo wadah bisa diulang batalkan batalkan Oke dibatalkan teman-teman jadi gini teman-teman eh saya mau sharing sedikit mungkin banyak teman-teman yang belum tahu karena atau sebelumnya mungkin di mobil sebelumnya belum ada fasilitas nah sebenarnya gini ini saya mau bahas kali ini tentang oh AVH teman-teman tahu di fasilitas di apa Wuling air ev ini kan ada AVH kalau untuk yang long-rank ya yang long-rank itu ada AVH atau Auto Vehicle Holding atau dan HHC jadi HHC HHC itu adalah Hill Hold Control teman-teman jadi ada AVH dan HHC apa sih itu AVH dan HHC nah ini yang saya mau kasih tahu tipis-tipis sharing aja teman-teman buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya jadi gini teman-teman saya cerita dulu sebelum kita nanti coba praktekin cari tempat yang agak miring supaya kita bisa coba praktekin disitu teman-teman ya jadi memang AVH itu atau Automatic Auto Vehicle Holding ya Auto Vehicle Holding itu dia fungsinya itu adalah dia menahan kalau posisi jalan tuh lagi menanjak teman-teman jadi kalau lagi medan yang tanjakan gitu ya sebenarnya sih nggak tanjakan aja jalan normal datar pun juga dia kalau kita AVH nya itu kita aktifkan gitu ya kan di sini tuh di tombol ya ini saya nggak bisa kasih unjuk karena handphone-nya saya taruh di ujung sana jadi teman-teman tahu lah pemilik ITV itu kan di konsol tengah bawah sini kan ada yang namanya tombol parking brake dan EPB ya electronic parking brake dan AVH teman-teman nah jadi si yang ada lambang A itu ya adalah ada lambang kodenya A itu adalah AVH maksudnya Auto Vehicle Holding teman-teman nah bagaimana cara ngeaktifin ya Auto Vehicle Holding ini gitu ya Nah untuk mengaktifkannya itu teman-teman harus menggunakan shield belt jadi kalau shield beltnya nggak dipakai itu fungsi Auto Vehicle Holdingnya nggak jalan teman-teman jadi teman-teman ingat sekali lagi untuk mengaktifkan fungsi Auto Vehicle Holding harus dengan pakai shield belt intinya itu teman-temannya harus dipakai shield beltnya nah fungsinya dulu deh nah fungsinya tadi teman-teman jadi Auto Vehicle Holding itu kalau kita sudah aktifkan kalau kita nginjek rem itu otomatis dia akan aktif Auto Vehicle Holdingnya teman-teman jadi walaupun setelah udah kita rem dia aktif mobil itu berhenti teman-teman tanpa harus kita rem itu dia nggak bakal jalan teman-teman gitu gimana cara untuk merilisnya ya kita harus gas lagi teman-teman jadi kalau kita gas barulah AVH nya itu kerja apa rilis lagi teman-teman kalau kita rem lagi dia ngunci lagi AVH nya teman-teman walaupun rem itu kita lepas dia tetap akan ngunci jadi dia kita nggak selalu harus nginjek rem terus kan capek yang nginjek terus kan nah itulah fungsi Auto Vehicle Holding teman-teman jadi tapi fungsi itu bekerja kalau kita pakai shield belt ingat kalau kita pakai shield belt kalau kita nggak pakai shield belt fungsi ini dia nggak bakal bekerja teman-teman nah gimana nih kalau kita cuma di perumahan aja misalkan kita males pakai shield belt di perumahan aja kita pengen fungsinya sama seperti maksudnya kita bisa menahan juga kalau lagi nanjak gitu kan kan kebanyakan teman-teman itu kan pakai AVH tadi kan walaupun datar juga dia berhenti dia ngelok gitu ya rem itu ngelok tapi kan lebih banyak akan dipakai saat tanjakan karena berfungsi banget ya kalau lagi tanjakan gitu kan supaya kita nggak nge-rem nginjek rem terus kan kalau ada AVH kita enak AVH nya kita aktifin otomatis rem kita lepas kaki kita kaki kita bisa free ngapain aja karena sistem udah ngelok rem itu udah ngelok teman-teman kita gas lagi ranjak ya jalan gitu berhenti lagi ya kita pencet rem kita injek remnya AVH nya aktif lagi dia ngelok lagi begitu terus teman-teman nah kalau kita nggak pakai shield belt nah kalau kita nih nggak pakai shield belt bagaimana perilakunya kalau ditanjakan gitu apakah lepas gas langsung turun tuh mobil nah enggak teman-teman itulah kalau kita nggak pakai shield belt kan fungsi AVH nya mati nggak berfungsi yang bekerja adalah HHC HHC itu adalah heel hold control teman-teman nah heel hold control itu dia menahan selama kurang lebih kayaknya tiga detik kan teman-teman tiga detik jadi kalau kita ngelok lagi tanjakan nih ngeen tanjak benti macet benti kalau kita nggak pakai shield belt dia masih dibantu nang namanya HHC jadi saat yang rem pas mau maju lagi kita mau maju itu masih menahan tiga detik teman-teman nah setelah tiga detik dia akan lepas tuh lepas rilis locknya tuh lepas jadi akan bisa mundur kalau lewat dari tiga detik gitu teman-teman jadi intinya teman-teman harus tahu ya kalau AVH itu akan ngelok selamanya sampai kita gas tapi kalau AVH di eh sorry kalau HHC heel hold control dia selamanya kita pencet rem kita pencet rem terus tapi gila kita lepas mau kita mau maju gas anggap lagi ranjak kita mau maju mau maju bergerak maju kita kan pasti dari rem itu akan lepas ke pedal gas saat lepas itu dia akan tahan sampai kurang lebih tiga detik gitu teman-teman nah setelah tiga detik dia akan meloyor ke bawah teman-teman hati-hati makanya jadi HHC itu fungsinya hanya untuk menahan tiga detik aja gitu teman-teman kalau kita nggak pakai shield belt jadi kalau nggak ada itu kan bahaya kalau kita anggap aja kenapa nggak pakai shield belt ya misalkan kita nggak tahu signal shield belt di sini kan ada suitnya siapa tahu nih shield beltnya sih bagus kita selalu pakai shield belt tapi sensornya ternyata rusak suitnya gitu teman-teman kalau sensornya rusak kan otomatis AVH nggak bisa berfungsi karena AVH nggak berfungsi nah fungsi HHC inilah yang nolongin kita teman-teman saat kita lagi ditanjakan supaya jangan sampai dari kita mencet rem kita mau pindah ke pedal gas langsung glosor nah itu teman-teman fungsinya HHC di situ teman-teman jadi dia akan menahan kurang lebih sekitar tiga detikan sampai benar-benar kita udah pindah ke gas gas udah maju sudah mulai diinjak baru lock breaknya itu lepas teman-teman itu teman-teman fungsinya jadi biar teman-teman tanpa pengawasan apa wawasan gitu ya terutama sih yang mungkin belum pernah tahu apa-apa sebelumnya mobilnya mungkin belum ada VH dan segala macemnya gitu teman-teman Oke coba saya akan cari jalan yang agak sedikit nanjak gitu ya nanti kita ambil video dari luar saya buktikan nih sekarang saya nggak pakai seatbelt saya pakai seatbelt gitu kan ya seperti apa AVH seperti apa kerjanya HHC teman-teman Oke teman-teman saya cari dulu saya muter-muter dulu di komplek aja ini nanti kita lanjut videonya di sana ya Oke teman-teman ternyata kita nggak usah jauh-jauh nih nggak usah jauh-jauh nyari tapi muter di perumpahan komplek ternyata nyari tanjakan susah di sini nggak ada tanjakan mau nggak mau di parkiran rumah aja ya nah di parkiran rumah ini akan nanjak sedikit nih teman-teman tuh akan nanjak sedikit kebenaran akan nanjak gitu nah saya mau kasih tahu tentang AVH dulu ya Auto Vehicle Holding Nah Auto Vehicle Holding itu kan dia akan bekerja kalau kita aktifin secara aktifin gimana sih teman-teman lihat ya nih di sini ada tombol teman-teman nih nah nih tombol ya ya kelihatan ya tombol ya Nah ini tombol aktifin nih kalau mau nggak aktifin tinggal mati sekarang nih sekarang lagi nyala nih coba saya saya pegang kameranya ini lagi nyala ya kalau saya pakai seatbelt saya bisa aktifin atau apa atau tidak diaktifin ini lagi aktifnya saya mati sekarang mencet mati dia mati nggak aktifnya teman-teman berarti AVH nya tuh nggak nggak hidup ya Nah terus kalau mau saya aktifin ya saya harus pakai seatbelt dulu nih ini seatbelt udah saya pakai saya aktifin jadi intinya untuk aktifin dia atau tidak aktifin itu harus pakai seatbelt nggak bisa kalau nggak pakai seatbelt oke ya paham sekarang Auto Vehicle ini udah udah bekerja Oke tandanya juga di sini teman-teman lihat di sini juga ada tandanya tuh ya nambang A atau Auto Vehicle Holding Oke nah sekarang kondisinya ini kan lagi turunan nih kebenernya lagi turun saya sekarang saya lagi ngerem tuh kaki saya lagi ngerem ya Nah tapi nggak di rem pun juga bisa nih padahal lagi turunan nih nih selepas tuh karena Pak Auto Vehicle nya kerja lihat ya Auto Vehicle nya kerja di sini sudah aktif intinya gitu berarti kan di MID sudah aktif ya Nah ini kaki saya lepas pun tuh tidak ngerem pun dia tetap tidak ini padahal kita lagi turun nih Nah coba lihat nah ya teman-teman lihat padahal di posisi lagi turun nih teman-teman gitu ya di posisi lagi turun nih sekarang coba sekarang saya eh maju ya saya maju nih teman-teman saya maju nih karena saya maju lihat ya dari jauh nggak papa saya maju nih saya tinggal gas doang tinggal gas 1 2 3 saya gas nah ya lihat saya rem lagi saya lepas sekarang rem rem saya lepas nggak masalah karena dia ngunci karena dia ngunci saya gas lagi ya saya gas lagi nih 1 2 3 saya gas dia rilis sendiri tuh rilis sendiri teman-teman saya rem lagi dia nggak turun dia nggak bakal turun gitu padahal ini agak naik ya agak naik tapi kalau misalkan saya matikan sekarang saya matikan lihat sekarang apa itu HHC ya nah Hill Hold Control saya buktikan nih nah sekarang saya matikan nih saya nggak pakai Auto Vehicle Holding ya oke saya matikan sudah matikan di sini sudah tidak ada ya Auto Vehicle nya sekarang ini saya lepas nah saya lepas tuh apa namanya sudah nggak pakai seatbelt ya oke setelah seatbeltnya masih nyangkut di tangan oke nah lihat saya harus nginjek rem nih nah lihat teman-teman saya harus nginjek rem ya oke coba agak jauh biar kelihatan nih nah ini kan berarti karena saya karena saya tidak pakai silk belt berarti fungsi AVH mati nggak bakal berfungsi nah kalau saya masih rem ya dia nggak bakal mundur ya nggak bakal mundur nih karena saya masih rem tapi kalau remnya saya lepas karena ini jalannya agak nanjak dia ngitung tiga retik saya lepas ya sekarang saya lepas nih rem saya lepas tunggu nih abah 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 saya saya lepas nih ya satu dua tiga tuh mundur tuh mundur tuh saya rem lagi nah saya rem lagi nah saya rem ya ini saya rem kan ini kan soalnya mundur nih karena saya rem karena lagi ditanjakan hitung lagi nih saya mau lepas nih saya mau lepas ya tunggu ya satu dua tiga oh mundur lagi teman-teman nah itulah fungsi HHC jadi HHC itu Hill Hold Control dia menahan tiga detik teman-teman kalau kita nggak pakai seatbelt sebenarnya tadi saya jelasin bukan karena kita nggak mau pakai seatbelt mungkin aja kita nggak tahu sensornya nanti seatbeltnya suitnya rusak misalkan jadi ya HHC itu masih membantu kalau saat lagi kita lagi tanjakan supaya kaki kita itu dari injak rem menuju ke apa pedal gas itu ada kesempatan lah kalau langsung gelosor lepas rem langsung gelosor gitu teman oke nih contohnya saya mau maju sekarang ya saya mau maju nih saya lepas ya nah saya bisa gas nah nggak perlu nggak sampai turun tuh saya bisa gas anggap lagi ngancak nih saya bisa gas tuh tapi saya rem lagi sop saya rem tapi saya nggak gas nih saya nggak gas nih misalkan dia masih nahan tiga detik saya lepas ya ya rem saya lepas satu dua tiga loh blosor lagi nah gitu teman-teman karena saya nggak gas gitu kan itulah fungsi HHC teman-teman oke mungkin gitu aja teman-teman penjelasan sedikit ya sharing-sharing tipisnya mungkin ada beberapa teman mungkin yang nggak tahu gitu ya baru pakai fasilitas AVH atau HHC ini teman-teman oke mungkin gitu aja teman-teman semoga tetap cerahkan silahkan di-share kalau teman-teman bermanfaat di-like jangan lupa di-subscribe apa lagi gitu ya oke gitu aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati